Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik barengan sama gue Tafik Nubu dan gue gak tau apakah lo bisa ngeliat ada barang-barang di bawah sini kayaknya ada ya tapi kepotong ini adalah barang-barang yang dikirimin sama share safe ke gue dan hari ini kita bakal bahas 5 barang ini ya, so let's talk about this guys buat yang belum tau, share safe itu pada dasarnya adalah satu buah marketplace tapi untuk barang-barang ekosistemnya Xiaomi atau IOT-nya nah, keuntungannya kalau lo belanja di share safe itu sebenernya cukup simple karena yang pertama barangnya ini adalah barang resmi yang kedua perhitungan harganya udah sama shipping fee dan juga udah sama tax gak ketinggalan kalau misalkan emang lo ada kerusakan dia ada garansi 1 tahun bahkan gue sempat ngobrol sama Alvin Alvin sempat bilang bisa jadi nantinya adalah one-on-one replacement which is interesting dan yang terakhir menyenangkannya pakai si share safe ini adalah beberapa barang-barang ekosistemnya Xiaomi dan juga IOT-nya Xiaomi yang adanya di mainland China lo bisa beli dan lo bawa ke Indonesia officially, resmi, bayar pajak it's good to know pada dasarnya menggunakan si aplikasi share safe ini cukup simple lo tinggal download aja aplikasi share safe terus lo buka, lo login dan segala macemnya cuma kalau pengen ngeliat aja lo gak perlu login lo tinggal ngecek aja barang-barang yang mungkin lagi pengen lo beli pada dasarnya kalau lo pengen membeli satu buah barang let's say misalkan si ini wifi extender ini lo tinggal klik barangnya terus lo pilih apakah pengen beli sekarang atau share safe dalam pengertian lo share linknya dan nantinya kalau ada orang yang ngeklik link lo dan juga beli jatuhnya lo akan mendapatkan satu buah discount harganya pun jelas kok save-nya itungannya lumayan dan berbeda-beda setiap barangnya jadi silahkan lah dicek sendiri kira-kira kalau misalkan masuk ke share safe itu satu buah marketplace punya Xiaomi lo bakal belanjanya apa nah kali ini kita akan ngecek beberapa barang yang dikirimin sama share safe ke gue yang pertama yang tadi gue kasih lihat deh yaitu si wifi extender ini yang ternyata nama sebenarnya adalah bukan wifi extender tapi mi wifi repeater 2 mi wifi repeater ini memiliki beberapa keunggulan tapi yang paling utama adalah dengan ukuran kecilnya ini transmission rate-nya ternyata mencapai 300 megabit per second dan memiliki wifi network frekuensi sudah di 2.4 gigahertz tentu lo harus mempelajari ya gimana caranya mengkoneksikan si wifi repeater ini untuk bisa berfungsi dengan wifi koneksi yang ada di rumah lo tapi gue pernah pakai yang versi pertama dan sebenarnya caranya cukup simple, cukup mudah tidak terlalu plug and play, ada yang harus di set cuma it's easy berikutnya kita akan ngecek barang yang ini sih sebenarnya lumayan standar tapi gue senang dikirimin yaitu Mi Smart LED Bulb Essentials dengan klaim punya 16 juta warna walaupun gue juga gak tau cuman yang pasti si Mi Smart LED Bulb Essentials ini menyenangkan lah karena bisa lo pakai, bisa lo pilih temperaturnya bisa lo pilih warnanya bisa lo dim, bisa lo kencengin untuk intensitas cahayanya dan yang paling penting adalah kalau lo menggunakan lampu ini hanya selama 6 jam per hari lo bisa menggunakan si bohlam lampu ini sampai 11 tahun itu lama banget sih men tapi 6 jam per hari jadi makin sering digunain ya masa hidupnya makin sedikit lah barang berikutnya yang menurut gue juga menarik sebenarnya adalah ini Mi Motion Activated Night Light 2 ya seperti namanya pada dasarnya kalau dia dalam kondisi yang gelap terus juga ada emotion dari seorang manusia atau ada gerakan dia akan menyala so it is nice lo juga bisa pilih lo mau keterangannya 25 lumens atau 4 lumens this is also might be useful barang berikutnya yang dikirimin ke gue dan juga menarik dari ShareSafe itu adalah Mi Home Security Camera 360 degree 1080p ya jadi sesuai dengan namanya kameranya bisa berputar 360 derajat dan juga hasil resolusinya sudah 1080p punya aperture 2.1 jadi hitungannya kalau dipakai malam-malam hitungannya masih lumayan harusnya bisa ngangkat gitu ya walaupun mungkin bukan yang paling jernih but it's okay dan juga tentunya adalah dia masih bisa menampilkan warna walaupun dalam kondisi malam hari ngebaca beberapa info yang ada di kotaknya si Mi Home Security Camera ini juga punya 2-way communication jadi kalau misalkan tujuan lo bukan untuk security atau bukan untuk CCTV lo pengen mengawasi anak lo kalau misalkan masih bayi this also might be useful terakhir kalau lo orang yang kayak gue udah lama gak beli TV jadi TV lo sekarang masih dumb TV ya I need smart TV mungkin menuju ke sana Mi Box S bisa menjadi jawabannya powered by Android TV sudah punya Chromecast built-in 4K Ultra HD plus HDR gak ketinggalan udah juga ada Google Assistant built-in dan juga dalamnya ini walaupun masih menggunakan Android 8.1 but I do think buat lo yang selama ini mengidam-idamkan smart TV tapi males banget buat beli TV-nya karena masih sayang sama yang lama ini kayak gue gak tau kenapa males banget beli TV this might be useful semua barang-barang ini tentunya yang lagi gue bahas gak gue review cuman gue bahas aja bisa lo temuin di ShareSafe dengan harga yang bisa dibilang cukup bersaing ya dan yang paling menyenangkan adalah kalau biasanya lo beli barang-barang seperti ini gak resmi sekali lagi ShareSafe itu memungkinkan lo membeli barang-barang ini dengan official warranty selama 1 tahun bahkan bisa one-on-one replacement so ya it is interesting penasaran seperti apa ShareSafe langsung aja download aplikasinya gue akan taruh link downloadnya ada di kolom deskripsi tapi dari kelima barang ini satu hal yang pengen gue tau kira-kira menurut lo mana yang paling menarik untuk lo miliki saat ini I'll be waiting buat sekarang Tafik Nobacabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh skerosh skerosh selamat menurutih selamat menurutih selamat menikmati